Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan ini adalah MRTK Dongle jadi bagi user MRT yang menggunakan MRT tentu saja pasti sudah tahu ya mengenai MRT 2.60 yang dari bulan lalu tidak bisa digunakan alias MRT-nya bisa berjalan MRT 2.60-nya bisa berjalan namun software-nya tidak bisa kita fungsikan kita akan tes pada hari ini apakah sudah bisa digunakan atau belum kita colokkan dulu MRT ke PC kemudian kita bergabung dengan tampilan desktop Windows kita di sini aku jalankan dulu saja MRT versi 3.95 kita tunggu sebentar kemudian kalau MRT 3.95 ini sudah berjalan baru nanti kita jalankan MRT 2.60 biasanya untuk menjalankan MRT 2.60 tinggal kita klik saja menu MRT file 2.60 ini maka MRT 2.60-nya akan langsung berjalan dan tinggal kita pakai saja namun di sini ada notifikasi error yang muncul MRT tool asinkronus socket error 149 kita klik OK maka MRT 2.60-nya memang bisa berjalan namun beberapa menu tidak bisa kita gunakan misal saja menu QC Unlock atau Qualcomm Unlock ini tidak bisa kita buka menu ini padahal beberapa seri handphone ada yang mengharuskan kita menggunakan MRT versi 2.60 misalnya OPPO A71-18.01 CPH 18.01 OPPO A71 Qualcomm untuk reset user datanya atau hapus polanya harus menggunakan MRT 2.60 karena menggunakan MRT versi 3.95 kadang tidak bisa menggunakan MRT versi 5 kadang servernya lambat jadi karena MRT versi 5 tidak ada file offline di dalamnya semuanya versi cloud semuanya versi online jadi untuk mendownload file-nya mungkin membutuhkan koneksi yang cepat andalan kita adalah MRT versi 2.60 ini namun sekarang tidak bisa kita gunakan malah muncul tampilan not responding seperti ini gimana ini kita coba close program dulu saja sekarang kita akan coba untuk jalankan manual menggunakan folder MRT 2.60 di dalam folder MRT 3.95 jalankan saja file dengan nama mztool.exe memang bisa kita jalankan dan sama muncul notifikasi error seperti saat kita menjalankan MRT ini melalui MRT 3.95 asinkronus socket error 149 klik OK MRT-nya memang bisa berjalan namun tidak bisa kita gunakan yang bisa kita buka hanya menu Vivo Qualcomm saja menu-menu lainnya tidak bisa kita gunakan entah sampai kapan seperti ini kita tidak tahu kita tunggu saja update-an terbaru dari software MRT-nya mudah-mudahan MRT 2.60 tidak di non-aktifkan tidak dihilangkan dan tetap bisa kita gunakan dan oleh karena itu kenapa kita kemarin memberikan solusi untuk menginstall alternatif MRT 2.60 versi gratis versi tanpa dongle jadi ini adalah alternatif lain untuk bisa menggunakan MRT versi 2.60 dengan normal silakan teman-teman bisa install untuk file installernya dan tutorial cara menjalankan MRT ini sudah kita bahas pada video sebelumnya begitu juga dengan cara menjalankan KGN MRT-nya sudah kita bahas juga menggunakan virtual box pada video sebelumnya juga mudah-mudahan MRT 2.60 tidak dihilangkan dan bisa kita gunakan dan tentu saja kita berharap lebih cepat lagi untuk maintenance servernya yang artinya semoga cepat sembuh dan MRT 2.60 ini bisa kita gunakan lagi karena info dari grup ofisial MRT-nya MRT 2.60 server under maintenance Woket Pekson sudah dari 1 Agustus ya untuk postingan ini kita tunggu saja mudah-mudahan segera ada kabar baik karena memang andalan jika MRT versi lain tidak bisa kita gunakan kita akan menggunakan MRT 2.60 entah ada apa dengan MRT padahal untuk beberapa versi sebelumnya sangat rajin sekali update ya namun setelah muncul MRT versi 5 ini seperti diserang negara api semuanya jadi kacau oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati Terima kasih.